Assalamualaikum, hello guys kembali lagi di channel kulineri and traveling vlog sebelum lanjut jangan lupa pencet tombol like, komen, share, and subscribe ya karena subscribe itu gratis dan agar ku semangat membuat video-video selanjutnya ini aku mau review menu terenak rekomendasi yang ada di Hawkband setelah sampai di Hawkband, aku sekarang mau pilih-pilih menu dulu ya kalau menurut aku untuk harga dan menu disini itu standar ya karena di Hawkband ini untuk nasinya itu enak banget loh guys ini untuk menu makanannya masih banyak loh dulu waktu Hawkband ngeluarin menu baru ayam itu cepet banget abisnya dan di gojek juga cepet banget abisnya juga loh guys disini aku masih bingung banget pilih menu-menunya karena makanan di Hawkband ini kalau menurut aku enak-enak semua pilih menu itu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya guys, tadi aku pesan satu tambahan menu Torino Teba. Torino Teba ini sayap yang ketambahnya sih daging cincang ya isinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar lagi karena disini sudah jam setengah 2 siang. Dan setelah sekian lama akhirnya aku mau bayar dulu ya guys. Totalnya disini aku 143 ribu. Karena tadi Ocha dan Leci nya itu harganya 7 ribu. Dan Leci nya 16 ribu. Dan untuk Torino Teba nya 25 ribu. Untuk pembayarannya bisa pakai debit, cash, dan Shopee. Dan disini aku pilih tempat duduknya yang deket sama jendela luar. Karena supaya bisa menikmati pemandangan di luar. Walaupun gak ada apa-apa ya di luar. Sebelum makan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Untuk mencuci tangan ya guys. Agar kita terhindar dari segala bakteri dan kuman. Dan setelah cuci tangan. Sekarang aku mau cobain minumannya dulu ya. Ini untuk Ocha nya. Dan untuk Ocha nya ini rasanya gak ada manis. Tawar gitu. Cuma gak pahit juga. Dan ini aku cobain Ocha Leci nya ya. Ini isinya itu ada leci dan jelly gitu. Untuk rasanya ini manis, seger gitu. Pokoknya enak banget deh. Nah ini aku kasih lihat ke kalian dari deket ya. Untuk minuman Ocha Leci nya. Disini kelihatan banget buah leci nya itu. Dan jelly nya ini enak banget. Pokoknya bikin seger banget. Dan ini menu di Hog Ben namanya Acar. Tapi kalau yang orang-orang tahu dan orang-orang sebut itu namanya ini Salat. Dan ini mayonesnya terkenal banget enaknya. Kalian pasti udah tahu ya. Salat terenak dan mayones terenak itu ada di Hog Ben. Dan jangan lupa setelah dikasih mayones dan aku tambahkan saus. Ini jangan lupa ya. Kalian aduk-aduk pakai sumpit. Supaya mayonesnya itu bisa merata ke saladnya. Dan setelah semuanya tercampur merata. Aku mau makan dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Dan ini beneran, bener-bener seenak itu saladnya. Mayonesnya bener-bener enak banget. Pokoknya ini menu terenak di Hog Ben. Dan sekarang aku mau makan beef yakin ikunya pakai nasi. Nasi Hog Ben ini nasi terenak diantara semua nasi. Ini nasi pulen dan wangi banget. Dan sekarang aku mau makan dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Dan ini untuk beef yakin ikunya enak banget. Kerasa banget bumbunya. Yakin ikunya juga berasa banget. Ada bawang bombay. Dan juga paprikanya. Dan sekarang aku mau cobain Toribol dan Simrollnya. Dan ini aku ngambil Simrollnya. Ini rasanya enak banget. Kerasa banget udangnya. Ini terbuat dari udang dan dibungkus oleh tepung roti gitu. Dan juga ini aku mau cobain Toribolnya. Ini Toribolnya ini terbuat dari olahan daging ayam. Dan ini rasanya enak banget. Kerasa banget daging ayamnya. Kerasa banget daging ayamnya. Tuh guys. Kalian bisa lihat ya. Ini daging ayamnya tuh berasa banget. Dan kelihatan banget daging ayamnya. Sekarang aku mau cobain Toribolnya. Di sini Toribolnya itu isi 2 pieces ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ini aku lagi makan Toribolnya. Bisa kalian lihat ya. Ini kelihatan banget olahan dari daging ayamnya. Itu berasa banget bumbunya juga enak banget. Ini menu rekomendasi dari aku. Torino Tebanya. Dan ini namanya beef teriyaki. Ini sama aja ya kayak beef yakiniku. Cuma bedanya dia di bumbunya aja. Kalau yang itu yakiniku. Dan yang ini teriyaki. Dan setelah aku jelasin menu dan semua rasanya. Sekarang aku mau menikmati makanannya dulu ya guys. Setelah selesai menikmati makanannya. Aku kasih lihat ke kalian. Suasana tempat di sini ya. Ini suasana tempatnya enak banget. Dan semakin ramai ya. Ini sekitar jam setengah tiga siang. Alhamdulillah makanannya sudah habis semua. Makanan rekomendasi menurut aku itu. Beef yakiniku dan Torino Tebanya. Untuk minumannya aku suka juga Ocaletsinya. Makanan di Hawkband ini bener-bener enak banget. Dan harganya juga standar. Dan untuk tempatnya di sini ada outdoor dan indoor. Yuk buruan guys. Makan di Hawkband dan cobain menu rekomendasi menurut aku. Torino Tebanya. Karena Torino Tebanya ini enak banget. Dan beef yakin ikunya juga. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jika kalian punya ide. Aku mau review makanan dimana lagi. Comment sebanyak-banyaknya di bawah ya. Dan jangan lupa pencet tombol like. Comment, share, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax